Pelantikan dan serat terima jabatan berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan Agung Republik Indonesia, nomor KEP 451C401-2023, serta Surat Keputusan Kejari Tanggamus, nomor PIN 22L819CP02-2023, tentang jabatan Kasih Pit Sus, Lama Wisnu Hamboro, digantikan pejabat baru Ari Chandra Pratama. Surat terima jabatan dilangsungkan pada hari Kamis 2 Maret 2023 siang di Aula Kejari setempat. Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus Yunardi mengatakan, pergantian jabatan merupakan hal yang biasa di tubuh institusi kejaksaan. Oleh sebab itu, mutasi dan pergantian adalah proses jenjang karir bagi jaksa dalam institusi tersebut. Menurutnya, kejaksaan banyak mengalami perubahan. Tupuk si kejaksaan saat ini bergeser pada ketertibaan umum dan mendukung pembangunan daerah. Selain itu, diharapkan Pit Sus dapat mengupdate perkembangan dan bisa menunjukkan jati diri Pit Sus secara profesional dan objektif, sesuai dengan arahan Kejagung RI. Yunardi mengucapkan selamat kepada Ari Chandra Pratama, yang baru dilantik sebagai Kasih Pidana khusus di Kejari Tanggamus, agar segera menyesuaikan diri baik di dalam tubuh Kejari Tanggamus maupun di tengah masyarakat. Menurutnya, ia juga berharap kinerja Kasih Pit Sus ke depan dinantikan masyarakat Tanggamus untuk mengungkapkan kasus-kasus korupsi maupun kasus lain di bumi begawi jejama ini. Selanjutnya, kepada Kasih Pit Sus selama Wisnu Hamboro, dirinya mengatakan atas nama pribadi dan institusi mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan prestasinya selama satu tahun lebih bekerja bersama-sama di Kejaksaan Negeri Tanggamus. Dikatakan Yunardi, selama Kasih Pit Sus dipegang Wisnu banyak prestasi dengan penanganan kasus berjalan lancar sesuai dengan aturan dan penegakan hukum. Bahkan belum lama ini diungkap dalam kasus korupsi BOKB tersangka mengambilkan keuangan negara sebesar 1,1 miliar. Pak, pelantikan hari ini bisa dijelaskan, Pak? Ya, bisa. Hari ini kita sudah melakukan serah terima jabatan sekaligus pelantikan Kasih Pit Sus yang baru pada hari ini. Yaitu dari pejabat lama Pak Wisnu Hamboro ke pejabat yang baru, Bapak Ari Chandra. Harapan kami, mohon dukungan, support dari seluruh komponen masyarakat yaitu dari tokoh muda, tokoh agama, tokoh masyarakat kemudian teman-teman penggian anti korupsi teman-teman PES untuk mendukung, support, kinerja Pit Sus ke depan agar menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, Kasih Pit Sus Ari Chandra pertama mengatakan dirinya setelah dilantik akan melakukan konsolidasi kepada seluruh jajaran di Kejari Tanggamus dan merenjandi menuntaskan semua perkara yang sedang ditangani Kejari saat ini. Untuk diketahui Kasih Pit Sus Ari Chandra adalah putra asli daerah Lampung Utara. Ia sebelumnya bertugas sebagai Kasih Intel di Kejaksaan Negeri Tebo Jambi dengan menawarkan berbagai prestasi di antaranya mendapatkan peringkat pertama di tahun 2023 korupsi adyaksa sebagai pelayanan publik informasi masyarakat terbaik se-Indonesia. Selain itu, ia juga berhasil mengungkap beberapa kasus besar yang menonjol sama jabat sebagai Kasih Intel Tebo yakni dugaan korupsi proyek besar dengan tersangka adik ipar EKS Gubernur Jambi dan berbagai kasus lainnya. Serta sewaktu menjabat Kasih Intel dalam kasus lain ada pengembalian kerugian negara sebesar 7 miliar. Acara serotrimah jabatan tersebut dipimpin dan dihadiri Kejari Tanggamus Yunaridi, Kejari Talang Padang Mariona Hadiputra, Kasih Intel Apriyono, Kasih Pidum Andi, Kasih Barang Bukti Desmi, serta kasih datun dan seluruh jajaran staff dan pegawai kejari setempat. Program kedepan, yang pertama saya melanjutkan tugas-tugas Kasih Pidus yang lama, Bapak Wisdom Amboro yang sudah melaksanakan tugas terbaru di Bangka Selatan. Untuk selanjutnya, kami belum ada briefing dari pimpinan, mungkin petunjuk dari pimpinan programnya. Akhirnya, ini apa? Korupsi Bang? Merasakan korupsi tetap tidak? Itu prioritas ya? Memang kalau apabila diduga ada laporan terkait pimpinan korupsi, dan kita seridiki benar, terpaksa, memang harus kita tudah, atensi, wajib. Dari Tanggamus Lampung, Riki Resnau, Soburai TV melaporkan.